Nah ini ada sedikit ketan hitam Terus saya tambahin ketan putih Biar enggak terlalu keras ya Tapi jangan ntar Nah sekarang ini dicuci Habis dicuci kita rendam semalaman Atau kurang lebih 10 jam 4 jam gitu Biar agak empuk gitu ntar tapinya ya Tadi ini saya rendam kurang lebih 10 jam Habis itu saya cuci Dan saya tiriskan Dan sekarang waktunya kita ngukus Kita ngukus Ini udah atus Masukkan sini Saya masaknya disini ya Ini saya sudah kasih air Masukkan Colokkan habis itu Tutup Masak Sekarang kan udah matang Ini tahap pertama ya Kukusan bahas pertama ya Kayak gini ya Dan ini air panas Air panas Kita masukin Kita uleni Ini tahap pertama Kukusan pertama Kayak gini Kayak gini ya Kita tutup Tunggu Kurang lebih 15 menit Habis itu kita kukus lagi Nah sekarang Lanjut proses Step kedua ya Ini kan tadi udah dikep Nah Kita atup lagi Kayak gini Kita kukus lagi Turuknya Dan tutup Ini aku pakai Raggi 3 ya 3 butir Saya taruh Saya taruh atasnya Biar ikut Anget Kayak gitunya Anget Ntar kalau anget kan Proses Proses Pembusukannya Atau proses Pematangannya Kan lebih cepat Dan kita tunggu Matang Habis itu kita Ngeragginin Nah sekarang Udah maten ya Ketannya Kita angkat Dan pindah Ketempat Lain Dan kita Dinginkan Kayak gini Dinginkan Dulu Tadi tadi Laginya Kita ulek Kita haluskan Dulu Pembusukannya Lain Pembusukannya Ketemum sampai halus ya tuh sampai halus sampai halus tunggu sampai dingin ya sampai agak dingin kayak gini kan ini masih panas tunggu sampai dingin nah sekarang sudah dingin dan waktunya ragi ini ya semua taburkan diurur habis itu aduk kayak gini kayak gini ya berubur lagi ini semuanya masukin kayak gini Hai coba ini saya mau kasih gula sedikit biar agak manis ya entar matangnya sedikit aja biar agak manis tuh kayak gini gua gini udah siap dimasukin ini top udah bersih ya masukin sini saja maki gini Tutup rapat Dan disimpan dengan suhu yang agak panas Biar cepat pembusukannya atau kematangannya Dua hari aja udah mateng kayak gini ya Tapenya sudah mateng ya Tuh kayak gini Banyak airnya Tuh Banyak airnya Oh Ini dua hari dua malam Udah mateng tapenya Halo teman-teman Sekarang kita mau Menikmati tapenya ya Ini dua harian Sudah mateng dan kita Tinggal ngerasain gimana Rasanya sudah mateng ya Tuh Keluar airnya ya Kita cobain Banyak airnya Tuh kayak gini Berhasil Manis Biasanya kalau Buat tape Enaknya Pas lagi musim panas Enak banget Taruh kulkas Kalau makan yang agak Didinginkan Enak Manis sekali Dimakan gini aja enak ya Kalau pakai susu juga enak Bulang kerja Langsung nyantap Tape ketan Terus Well